Jelang pemilu 2024 satu persatu kader ternama PDIP memilih untuk keluar dari kandang banteng. Namun tak semua kader ternama keluar atas kemauan sendiri. PDIP turut membersihkan partainya dari kader yang tak sejalan dengan aturan partai. Berikut sejumlah kader ternama PDIP yang keluar dari kandang banteng jelang pemilu 2024. Pertama adalah Maruwarar Sirait yang baru saja melangkah keluar dari PDIP pada minggu 15 Januari 2024 dan telah mengembalikan kartu tanda anggotanya. Maruwarar memutuskan hengkang dari PDIP karena memilih mengikuti jejak Presiden Jokowi yang dinilainya telah memperanjuangkan banyak hal. Kedua adalah menantu Jokowi yang didepak dari PDIP lantaran terang-terangan memberikan dukungannya kepada sang kakak Ipar Gibran Raka Buming serta Capres Prabowo Subianto. Sebuah sikap yang melanggar kode etik dan disiplin partai. PDIP memutuskan angkotaan Bobi pada 10 November 2023. Salah satu mantan kader PDIP yang cukup vokal yaitu Budiman Sujat Miko turut dikeluarkan dari partai. Sama seperti Bobi, Budiman juga telah banting haluan mendukung paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Budiman dipecat pada 24 Agustus 2023. Meskita lagi berseragam PDIP, tapi Budiman sempat berseloroh. Dia akan kembali mendaftar jadi anak buah Megawati Soekarno Putri jika kesalahannya diampuni oleh partai. Kader terakhir yang dihapus dari keanggotaan PDIP adalah Gubernur Maluku Murad Ismail pada bulan Mei 2023. Alasannya karena sang istri memilih untuk pindah haluan dari PDIP ke PAN. Keputusan sang istri itu melanggar aturan PDIP yang mengharuskan satu keluarga harus satu partai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!